Hai semuanya selamat datang di YouTube aku Midiana Di video kali ini guys aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Wang Yibo yang banjir pujian Karena drama Cina terbarunya berjudul War of Fate Hingga pencapaian drama yang mencapai setidaknya 800 juta volume siaran dalam 13 hari loh guys Nah penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya sini-sini merapat kumpul disini kita bahas bareng-bareng informasi yang satu itu Jadi stay tune terus sampai habis ya guys Sebelumnya nih kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya Biar aku makin semangat bikin video-video ke depannya guys Terima kasih Nah jadi nih guys bagi yang belum tau War of Fate adalah drama terbaru Wang Yibo Yang bisa disaksikan para penggemar Kalian sendiri guys bisa menonton drama Cina yang dipintangi oleh Wang Yibo Yakni War of Fate secara resmi di platform streaming yaitu IG Mengusung latar belakang era republik dan juga politik War of Fate mengikuti kisah seorang angkuntan rendahan Yang kemudian menjadi seorang ahli keuangan loh guys Drama Cina War of Fate mengambil latar belakang tahun 1930-an Dan mengikuti kisah seorang pemuda bernama Wei Roley Dan dia sendiri adalah pegawai bank rendahan di bank sentral Komintang Dia akhirnya guys naik pangkat dan menjadi seorang ahli keuangan tangguh Di era kepemimpinan partai komunis Dan kemampuannya itulah yang menarik perhatian penasehat senior bernama Shen Tunan Lalu nih guys mereka pun menghadapi sebuah kasus korupsi keuangan di Komintang Dan akhirnya Shen Tunan dan juga Wei Roley berjalan berseberangan Nah 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 pada saat itu guys Wei Roley bertemu secara tidak sengaja dengan Shen Jin Cheng Yang menuntunnya membuat pilihan yang berbeda Dalam perjalanannya itu guys Wei Roley dipindah tugaskan ke Jiangxi Sebagai bagian dari rencana partai komunis Tiongkok Dia pun guys membuat perubahan besar dalam hidupnya Yakni sebagai pemain kunci dalam pertempuran non-militer Untuk mengalahkan blokade ekonomi Komintang Di wilayah Soviet Tengah guys Dan tentunya hal itu menjadikan Wei Roley berevolusi ahli keuangan yang tangguh Di bawah kepemimpinan partai komunis Tantangan apa saja ya guys yang akan dihadapi oleh dirinya nanti Agar dapat menjadi ahli keuangan yang tangguh Nah lihat sendiri dramanya guys Lalu-lalu nih guys Lalu-lalu nih guys Pertanggal 4 April Drama War of Fate itu telah mencapai setidaknya 800 juta volume siaran Dalam 13 hari loh guys Wah gila banget Keren sekali ya guys dirinya Terus nih guys Sebuah artikel juga memuji Wang Ibu dalam War of Fate Artikel itu memuji skill acting Wang Ibu yang luar biasa Tekstur gambar di dramanya Transisi ekspresi dan juga suaranya Serta produksi drama yang sangat stabil Dan tau gak guys Dramanya ini juga jadi rating nomor 1 di seluruh jajaran Dengan rekor rating sebesar 2,2734% malam ini Wah 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 pencapaian yang luar biasa ya guys Gimana guys Udah nonton belum dramanya Bisa komen di kolom komentar Sampai disini video aku Thank you for watching Bye bye See you on the next video Bye 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 Terima kasih.